Indonesia saat ini memang tengah melakukan modernisasi alutsistanya termasuk pembelian jet tempur. Pasalnya Indonesia saat ini masih mengoperasikan jet tempur tua seperti Su-27, 30 dan F-16 lama. Meski demikian faktanya kemampuan udara Indonesia tersebut ternyata dianggap masih cukup tangguh. Terutama jet tempur seri Su-30 yang dimiliki Indonesia disebut masih memiliki performa yang sangat bagus oleh Vietnam, mengutip situs berita antara news, Indonesia memiliki 11 unit Su-30. Merupakan jet tempur yang dirancang Suhoi pada 1996, oleh NATO jet tempur ini memiliki kode flanker C. Indonesia sendiri menerima unit ini terakhir kali pada tahun 2013 di mana Indonesia menerima 2 unit pesawat dengan penambahan 6 unit Su-30. Menurut situs berita Vietnam Chong An Handan, khusus untuk Indonesia jet tempur Su-30 milikinya memiliki kode Su-30MK2, Su-30MK2 adalah pesawat tempur multiperan berat yang diproduksi oleh grup Suhoi Rusia, ditingkatkan dari pesawat tempur Su-27. Saat ini sudah banyak negara yang melengkapi militernya dengan pesawat jenis ini. Antara lain Vietnam, Venezuela, dan Indonesia, secara umum, Su-30MK2 adalah sistem senjata serangan udara multiguna yang dikembangkan berdasarkan varian pesawat tempur Su-27, termasuk kompleks senjata berpemandu, peralatan tempur presisi dan multifitur yang digunakan untuk melakukan berbagai macam serangan, seperti jenis misi tempur angkatan udara taktis. Setiap Su-30MK2 dilengkapi dengan dua mesin aliter 31FP dengan daya dorong hingga 12 ton, keistimewaannya adalah mesin jenis ini memiliki kemampuan untuk mengatur aliran jet Untuk membantu pesawat lebih bermanuver dalam berbagai situasi, Su-30MK2 dapat mencapai kecepatan Mach 2. Setara dengan kecepatan 1.350 km per jam di ketinggian rendah dan kecepatan pendakian 230MS, situs berita Vietnam tersebut menyebut Su-30MK2 merupakan salah satu pesawat tempur generasi keempat dengan kemampuan manuver dan fitur taktis terbaik di dunia saat ini. Untuk mengurangi kecepatan saat mendarat di landasan, Su-30MK2 menggunakan parasut rem yang akan otomatis terputus di ujung landasan dan diambil kembali untuk digunakan kembali, Su-30MK2 dilengkapi radar modern, mampu mendeteksi dan melacak sasaran kuat, hingga 15 sasaran udara, sekaligus mampu menyerang 4 sasaran sekaligus. Pesawat ini biasanya dapat membawa 5.270 kg bahan bakar di dalam tangki, tidak termasuk bahan bakar di tangki tambahan, mampu melakukan misi terus-menerus selama, sekitar 4,5 jam dalam jarak 3.000 km.